pendapat anda tentang kandang hayam itu gimana wah, saya selamat menikmati saya ingin menikmati saya ingin menikmati mas, mas saya ingin memakai ya saya ingin memakai suara cik, cik saya ingin cik, cik saya ingin menikmati jenis terus, terus coba cik, cik, cik hubahdai ya saya ingin melihat Michael Jordan gada 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 saya ingin menikmati yang alus suara mane daripada kamu kamu dari karaoke sekarang ini ya ini lagu lagi saya ingin menikmati yang kita ingin menyelamakan oh, yang mukanya dituakin hahaha yang giginya sudah hilang dua itu keren banget tuh, tapi suaranya bagusan ente nih, bagusan suaranya coba-coba tes lagi, tes lagi terlalu bener Bang Romau banget ini beda kalah yang itu itu siapa namanya itu? Mamat itu ya buat Kang Mamat hai gue ada disini, akan melawan Anda yang satu lagi temen kamu tuh yang dari kota baru, namanya siapa itu? oh itu yang musisi piano itu yang dipoto oh yang cuma posisi yang cuma, bisanya dipoto doang mainnya kan gak pernah gitu ya modal foto doang siapa itu? Tatar pokoknya mah dia tuh suka action eh apa, axis axisnya tuh cuma dipoto doang hey, yang gue sebutin yang ciri-cirinya satu, berkacamata agak kerempeng ayo datang kesini yang berinisial ya kunia Mahdi oh iya ya ini sih hai, yang barusan disebutin sama iya gue tunggu gue tunggu disini kalau punya nyali kau gata kesini kita debat capres gak bakal berani bawa udut sendiri hey, tanya yang serius dong gak kali-kali males kalau yang kemarin kanan podcast-podcast itu apalagi yang sama yang apa yang wajahnya ditua-tuain itu kan gak serius yang serius nanya ke gue apa kek? jadi pendapat anda tentang kandang hayam itu gimana? nah, itu dia itu ada filosofinya itu kandang hayam itu kandang hayam itu kan biasanya terbuat dari awi awi itu bambu iya, bambu bambu itu dari bawah sampai ujungnya kan kepake semua ya kan? bawahnya kalau masih kecil dipake sayur kan? sayur apa namanya? iwung ya ini nih, tetap makan iwung nih dia tau nih banget nah, dia bisa dijawab bener satu itu dia berarti sering makan alhamdulillah kalau udah tinggi setingginya segini-gini lu pake anak-anak pramuka sering dipake tuh jadi apa? oh, buat tongkat camping ya bener yang dicet merah putih anak pramuka dia bener berarti tau banget lalu kalau udah panjang gede oh belum agak-agak sedikit agak-agak tinggi dikit itu kalau sering buat 17-an sering pake apa itu? buat yang umbul-umbul panitia 17-an dia berarti bener lu bakatnya banyak banget satu makan iwung dua pramuka sekarang panitia 17-an itu MA-MAT kakang kamu yang di kacamata itu yang kerempeng itu kerempeng mau apalin biarin biarin kita obrolin disini ya biar datang kesini dia itu yang kerempeng itu nah, kalau udah besar kalau udah besar kalau udah besar ini kalau udah besar kan lu sering-sering ini ya apa namanya kalau ada pengumah di masjid itu kan innalillahi itu orang meninggal dipakai di dalam itu pake apa? pake apa? ya kalau dimasukin kan itu yang meninggal dimasukin lalu ditumpuk pake itu peti? nutup enggak buka bukan pake peti nutupnya pake apa? oh itu pake batak sekarang modern kok batak sih? pasti pake itu yang barusan yang udah besok dipotongin ponok-ponok segini-gini ditutupin gitu oh pake kayu eh kayu iya kayu diajari kayak pager itu terus nyambungnya ke kandang ayam kapan? tadi kandang ayam ya? jadi karena nutupan makam mat te nyambung mat dimana nih mat? kan tadi te nanya kandang ayam jadi mau mau tangkal awi tak so ganteng nyambung karena tangkal ayam nah jadi karena kuburan bisa kan syukuran itu kan? syukuran syukuran di rumah wajid hayam ambilkan kandang ayam itu nyambung ya pak itu nyambung mat ulah dibully biasa tapi sekongkol yang si kacamata itu yang bergelar kurnia mahdi tadi itu awas aduh itu nyambung yang serius yang lebih lebih berbobot filosofi apa cerita gue lagi siap-siap acting sedih jadi ini tanggapan anda tentang maraknya info kematian boruto itu bapaknya si naruto eh anaknya si naruto kemarin kan final battle tuh nah ada ada hashtag rip boruto ya Allah ya Allah innalillahi wa innalillahi wa innalillahi wa innalillahi wa innalillahi anaknya ruto meninggal di makam ini mana di desa konoha disana Allah akbar ntar ntar gua malam tahlilan buat ngirim buat ngedoain anaknya naruto itu sedih iya Allah iya Allah mat ikut tahlilan meninggal ntaruto yang serius apa kek kehidupan gua kek atau apa jangan kehidupan yang dua itu mamat sama kurnia jangan apa ya tentang ini deh ilmu kan ada dua laut terbelah itu oh gil belatar yang satu asin yang satu tawar nah sekarang saya tanya kok itu si Patrick bisa bikin api ungun di bawah laut ini pertanyaan bagus nih nih dengerin ya buat si Patrick sama si Spongebob itu camping bikin api ungun itu di bawah laut dengerin ya Mahdi sama itu mamat 2M Mahdi dan mamat dengerin kenapa Patrick ada di bawah laut itu bikin api ungun di dua laut itu gak sih kira-kira terus ngajak gelut ngajak gelut ngajak gelut ngajak kok aduh berbobor berbobor nanti terlalu cabur ini ngajak perang ini berbobor berbobor singkat kata si Bobo hei Patrick ayo kita cari umur-umur dan bikin api unggun kata si Patrick iya Bob ayo kita bikin api unggun bodoh kok Patrick kita gak di lautan iya memang aku bodoh kalau dibikin versi live actionnya nih yang cocok meranin si Patrick siapa yang cocok meranin si Patrick kayaknya itu aduh yang anggota mana nih anggota anggota anak ajal 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 Aduh lamun kacamata squarepen kacamata itu cocok pakai trompet ada-ada netizen netizen komen itu yang komen menanya-nanya Hai dengan gitu Kak si squarepen itu kan aku-aku musisi itu kan momen trompet aja kayaknya palsu aku namu sisinya mau nyapin konser kayak dia tuh pot sebenernya ngakunya kalau-kalau apa dipotong gini gaya sendirian sorangan mengalpot tapi belum pernah ada videonya ya kalaupun ada video kalau itu kepalanya enggak ada hidup kalungin saya terusaha dipakai nate mikrop pasti itu Anda panas ada terobsesi untuk melawan saya jatah ke sirisa negativi untuk podcast dan jangan lupa subscribe sekolik dirja HD PI channel Oh sekarang disingkat gitu channelnya panjang tingga kolik dirja produksi Indonesia ah disingkatin HDPI DPI merah dolar yut po nabatu apa bedanya sama HDMI adek sarwa seorang ngarang-ngarang tipi-tipi HDMI itu kan kekinian ya kalau disket itu gimana disket ah iya mis nyebutkan deh si etadeh hari disket mah paranti asupkan memori jaman bahul jadul orang ke SMPt kalau masih kainnya binaun MSW ngareteh lotus pun pelajaran komputer teh lotus langsung naun deh ah makanya kukuh disket nukitu jaman kiwari disket deh gusti wujh ayah ayah telepon eh Pak wawan saksa kedapnya yuk rencangan ojol Assalamualaikum Pak Abina dinagrak dinagrak lengkong nuka paling ditutuh nung pembensin ke lebet kayak di Sherlock enggak pun ten Assalamualaikum Tuki tuh eh hari-hari ayah telepon gitu senyum memberikan apa kita tuh harus memberikan pelayanan walaupun itu teman walaupun itu siapapun kudu-kudu gitu ntar oh kasih etak baut jem baut deh isi natenya riut jem riut isi natenya hirupnya sing happy ya sing happy nya happy oke cukup sekian aja ya eh si natenya ete natenya haus gak sih kan ente kan itu oke terimakasih ya sudah menyempatkan hadir hiji deh yang penting nung tantang si etak nangke uang tantang ya si 2M eta sinakadiyo mamat dan mahdi datang kadiyo di antos di antos ayah kawani jangan lupa dengerin cover lagu saya yang suaranya cek simah di emak nyaki padahal si etak nyanyi itu bisa main musik itu bisa kain itu gak bully gak bully dengerin lagu jawa itu nyak gitu eh nyak senapa nasaran terimakasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang sampura sun parampes selamat menikmati Terima kasih.